Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju akan menggelar pemilihan suara ulang dan pemilihan suara lanjutan di 10 TPS yang terbagi dari 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju, yakni Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, dan Kecamatan Kalumpang. Pemilihan suara dan lanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pelaksanaan pemilihan suara ulang dan lanjutan akan segera dilaksanakan oleh pihak KPU Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan ketentuan undang-undang PKPU nomor 7 tahun 2019. Pemilihan suara ulang dan lanjutan akan dilaksanakan serentak pada tanggal 27 April 2019. Sesuai dengan PKPU 7 tahun 2019, KPU Mamuju segera akan melaksanakan pemilihan suara ulang atau PSU dan lanjutan atau PSL pada tanggal 27 April 2019. Serta akan membuat SK penetapan dan menyurat ke seluruh partai politik tentang pemberitahuan PSU dan PSL. Hingga kini KPU telah menyiapkan proses pelupatan kertas suara yang juga telah dilakukan oleh KPU Provinsi. Pelaksanaan pemilihan suara ulang dan pemilihan suara lanjutan dilaksanakan setelah ditemukan adanya kesalahan dan pelanggaran saat pemungutan dan penghitungan suara yang berlangsung pada tanggal 17 April yang lalu. Sesuai dengan PKPU 2019, kami akan laksanakan di hari terakhir yakni tanggal 27 April 2019 ini. Insya Allah besok kami akan membuat SK penetapannya dan sekaligus mungkin di tanggal 25 atau 26 kami akan menyurat secara resmi ke partai politik pemberitahuan tentang PSU dan PSL. Kalau kesiapan untuk suara PSU, untuk Kabupaten insya Allah sudah siap, kami sudah lakukan pelipatan begitu juga dengan Provinsi DPR RI, kemudian DPD dan Presiden juga sudah lakukan pelipatan oleh KPU Provinsi. Pemilihan suara ulang di Mamuju sebanyak 5 TPS, yakni TPS 15 Karema, TPS 17 Rimuku, TPS 2 dan 7 Desa Boteng, dan TPS 2 Ahu. Sedangkan pemilihan suara lanjutan berada di TPS 24 dan 25 Kelurahan Binanga, TPS 4 Uhai Mate, TPS 2 Limbong, dan TPS 6 Karatahun. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews melaporkan.